Halo what's up guys jadi kembali lagi di setiawan channel selamat pagi semoga kalian baik-baik saja kabarnya dan semoga diberi kesehatan selalu nah kali ini guys kita itu mau diberi di bahan Hai murai Papua atau yang nama lainnya itu burung dewot atau apa namanya kemarin agak unik sih tangkai setrong atau apa gitu untuk lebih ininya guys lebih jelasnya kita cek aja yuk let nah ini deh guys burungnya yang mau dibahkan ke kita sekilas sih nggak menarik ya guys item terus itu kayak burung gagak begitu nah setelah denger dari temen guys ini ternyata itu burung habis dari dia menjaring jadi dia berburu-burung dan dia nggak bisa ngerawatnya guys jadi serain ke kita biar kita rawat dia fiari ini guys ya penampakan dari burung indukan dan anaknya jadi yang ketangkep kemarin tuh cuma datau ini jantan atau betina soalnya jenisnya ini monomorphic guys susah untuk bedain antara jantan dan betinanya ya jangan lama-lama guys keburu siang juga sekarang kita ambil aja kita apa kita angkut aja ini ke afiari kita jadi siap ini guys persiapan buat bawa dia bahwa mereka itu ke afiari kita oke ini guys kita tadi udah habis ambil dari temen jadi ini yang yang tadi saya bilang itu namanya murai Papua jadi dia warnanya hitam pekat mengkilap gitulah bulunya itu kalau kena sinar ya eksotis cuman kalau saya lihat itu statusnya ini mulai dilindungi cuman saya belum tahu ini makanya dia hibahkan ke kita supaya kita rawat dia fiari sini guys jadi soalnya begini saya tadi pas ngelihat itu dia ternyata anak sama indukannya guys kasihan juga sih kalau nggak dilepas cuman kita observasi disini dulu kita amati seksama bagaimana kelihatan apa dari pola hidupnya supaya nanti kalau dia sudah bisa dibebaskan dilepas dia sudah bisa mandiri nanti akan kita rilis guys kedepannya oke let's kita bongkar dulu inilah guys yang dinamakan murai Papua tapi ini ini yang anaknya dia masih mau ini disuapin sama induknya nah ini guys kalau ini ini yang induknya cuma satu aja yang satunya lagi kurang tahu saya dikasih temen cuman gini jadi nah jadi guys ini untuk konten selanjutnya kita akan bahas soal cara membedakan jantan dan betinanya dan juga untuk persebarannya dan juga populasinya di alam guys jadi kita akan bahas di sesi selanjutnya untuk lebih lengkapnya baik guys tunggu selanjutnya ya oke stay in setiawan way oke guys sekian dulu bahasan kita tentang kurung deod nanti pas kita akan meriliskan kurung deod ke aviari akan kita bikin lagi guys kira-kira nanti gimana kelanjutannya oke nantikan kelanjutannya ya guys jangan lupa like komen dan subscribe di channel saya supaya kita bisa bikin konten yang lebih menarik lagi sekian guys salam kita selamat menikmati 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 Terima kasih.